Halo sobat bonsai ini adalah bahan bonsai rakitan dari pohon kimeng mengapa saya sebut ini sebagai bahan bonsai rakitan saya akan menjelaskannya di dalam video ini mari kita simak bersama-sama Oke sobat bonsai mengapa saya mengatakan ini sebagai bahan bonsai rakitan alasannya adalah karena seluruh percabangannya itu adalah hasil dari sambungan atau grafting jadi teman-teman bisa lihat dari ujung itu semuanya adalah hasil sambung atau grafting ya nah ini awalnya batangnya merupakan hasil dari pangkas akar indukan kimeng yang lumayan besar dan saya tanam dengan mencengkram batu jadi ini berbentuk seperti huruf S tapi awalnya berbentuk seperti gelang ya kemudian saya tarik ujungnya ke atas dan saya beri penopang sehingga ujungnya mengarah ke atas dan membentuk seperti huruf S nah ini rencananya batang yang kecil-kecil ini akan saya panjangkan kemudian saya akan membuat tempel susu yang mengarah ke atas karena ada jaringan akarnya yang mati nah di bagian belakang ini sebagian akarnya terpotong tapi sudah mulai tumbuh jadi saya tanam di atas panci teman-teman karena lumayan memadai untuk saya membuat ikatan yang kuat jadi pada saat saya tongkat ke atas pohonnya tidak terungkit juga nah rencananya saya akan membuat cabang baru di bagian belakang sini ya di sekitar sini saya akan membuat cabang baru karena saya merasa bahwa untuk latar belakang belum ada jadi saya akan membuat latar belakangnya di sebelah sana kita saksikan lagi ini adalah potong akar yang disambung dengan batang kimeng jadi disini saya mengawati seadanya hanya untuk mengarahkan saja dan ini ada beberapa potongan yang saya sambung dan kesemuanya hidup ya teman-teman tapi nantinya saya akan seleksi lagi jadi saya biarkan dulu tumbuh subur dan tidak begitu banyak saya melakukan pruning jadi saya mau menekankan lagi ya teman-teman bahwa untuk akar kimeng itu tidak mungkin lagi bisa tumbuh tunas baru karena seperti itu karakternya jadi jalan satu-satunya adalah dengan melakukan metode sambung yang atau grafting baik dengan tipe yang sama ataupun dari jenis beringin yang berbeda terlihat getahnya sangat banyak itu menangkan bahwa pohonnya lumayan subur dan saya siapkan endresnya atau pucuk yang akan kita sambung jangan lupa untuk membentuk potongan seperti huruf V ya kita taruh dekatkan posisinya dengan baik jadi untuk saat ini saya sembarang saja mengarahkan biar bisa tumbuh kuat dulu baru nanti belakangan kita bisa arahkan dengan kawat sini saya menggunakan isolasi saja cari bahan yang mudah didapat dan sini saya menggunakan isolasi bening dan ini sudah sering saya lakukan dengan isolasi bening itu biasanya keberhasilannya juga lumayan jadi tidak jauh berbeda juga dengan kita menggunakan plastik yang dibentuk seperti tali ya untuk mengikat sambungan pohon kimeng ini jadi kita rapatkan dengan baik kebetulan isolasinya putus dan kelihatannya sambungannya sudah tertutup dengan baik selanjutnya jangan lupa teman-teman kita mempersiapkan plastik pembungkus nah disini saya sudah merobek salah satu ujungnya jadi supaya mudah untuk dimasukkan dan bisa kita masukkan sedikit agar posisinya bisa agak ke bawah untuk nantinya kita mengikat plastiknya dengan tali jadi saya infokan lagi teman-teman untuk sambungan pada bagian tengah batang itu sebenarnya resikonya lebih tinggi ya dan keberhasilannya itu lebih rendah jadi kalau teman-teman tidak yakin untuk keberhasilan dari sambung di bagian atau posisinya di bagian tengah batang itu sebaiknya teman-teman bisa menggunakan metode tempel susu itu tingkat keberhasilannya lebih tinggi namun prosesnya mungkin lebih membutuhkan waktu yang agak lama kalau dari cara sambung seperti ini kita bisa melihat hasilnya dalam jangka waktu dua sampai tiga minggu kemudian dan yang terakhir jangan lupa ditaruh di tempat yang sedu dan seminggu kemudian bisa kita buka sungkupnya dan perlahan-lahan kita ajar untuk kena matahari secara langsung oke semoga ini bisa menginspirasi ya teman-teman dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya sampai bertemu salam bonsai